Fuji sok berat dapat THR di hari lebaran sebanyak ini dari Dr. Oki Pratama tak hayal Dr. Oki Pratama tampak sudah menyiapkan THR-nya ke Fuji Utami Uteo kerap di Sapauti Putri Haji Faisal tersebut, Fujianti tampak sok dengan THR Dr. Oki Pratama yang merupakan seorang dokter kecantikan. Selain itu kebaikan dan ketulusan orang tua Fuji An alias Fujianti Utami selalu saja mendapatkan perhatian tersendiri. Terlebih sejak ditinggal pergi oleh Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, kehidupan orang tua Fuji tak luput dari sorotan kamera. Di sisi lain, orang tua Fuji yaitu Dewi Zuhriati atau biasa di Sapa Oma Dewi dan Haji Faisal sendiri juga tak segan bagikan kesehariannya di sosial media. Seperti yang terlihat baru-baru ini kalau Oma Dewi kembali pamerkan momen berbagi. Sebelumnya, Oma Dewi dan Haji Faisal sempat picu pro kontra kala berbagi dengan anak-anak yatim dan piatu di depan kediamannya. Namun kali ini, Oma Dewi dan Haji Faisal tampak melakukan hal serupa hanya saja dengan cara berbeda. Oma Dewi bagi-bagikan sejumlah duit yang dikemas dalam amplop putih dan memberikannya ke orang-orang yang kebetulan lewat. Sedang ia dan Haji Faisal serta gala tetap berada di dalam mobil. Alhamdulillah, tulis Oma Dewi singkat dalam keterangan video seraya di CCP Emoji Love. Tanpa menunggu lama, postingan Om Dewi tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang kali ini kagum dengan kebaikan dan ketulusan Oma Dewi serta Haji. Fuji sok berat dapat THR di hari lebaran sebanyak ini dari Dr. Oki Pratama Tak hayal Dr. Oki Pratama tampak sudah menyiapkan THR-nya ke Fuji Utami Uteo Kerap disapauti Putri Haji Faisal tersebut, Fujianti tampak sok dengan THR Dr. Oki Pratama yang merupakan seorang dokter kecantikan. Selain itu kebaikan dan ketulusan orang tua Fuji-an alias Fujianti Utami selalu saja mendapatkan perhatian tersendiri. Terlebih sejak ditinggal pergi oleh Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, kehidupan orang tua Fuji tak luput dari sorotan kamera. Di sisi lain, orang tua Fuji yaitu Dewi Zuhriati atau biasa disapa Oma Dewi dan Haji Faisal sendiri juga tak segan bagikan kesehariannya di sosial media. Seperti yang terlihat baru-baru ini kalau Oma Dewi kembali pamerkan momen berbagi. Sebelumnya, Oma Dewi dan Haji Faisal sempat picu pro kontra kala berbagi dengan anak-anak yatim dan piatu di depan kediamannya. Namun kali ini, Oma Dewi dan Haji Faisal tampak melakukan hal serupa hanya saja dengan cara berbeda. Oma Dewi bagi-bagikan sejumlah duit yang dikemas dalam amplop putih dan memberikannya ke orang-orang yang kebetulan lewat. Sedang ia dan Haji Faisal serta gala tetap berada di dalam mobil. Alhamdulillah, tulis Oma Dewi singkat dalam keterangan video seraya di CCP Emoji Love. Tanpa menunggu lama, postingan Om Dewi tersebut langsung ramai menuai beragam komentar neter. Banyak dari mereka yang kali ini kagum dengan kebaikan dan ketulusan Oma Dewi serta Haji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.